Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Dewi TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya, Inia Sari Dewi, kembali mencumpai Anda di program Tamu Kita Tamu Kita kali ini agak sedikit berbeda karena kita akan membahas sebuah isu yang akhir-akhir ini hangat Diperbincangkan di kalangan kita masyarakat Indonesia, yaitu mengenai terorisme Eh, tapi jangan khawatir karena kita membahas terorisme dengan damai Kenapa? Karena kita kehadiran tamu dari Duta Damai, Jawa Timur Yaitu Mas Andika Adikrisna dan dari anggota netizen Polres Malangkota, Mbak Sylvie Saliskiya Halo, apa kabar? Mas Andika, Mbak Sylvie, senang sekali sudah hadir di UB TV Terima kasih kita akan membicarakan diskusi tentang tema yang agak-agak riskan nih sebenarnya Terorisme Terorisme Agak sedikit menakutkan Agak sedikit menakutkan Tapi yang datang Duta Damai dan dari Timur Netizen Wah, ini akan menarik sekali ya Kita membicarakan tentang generasi milenial siaga terorisme Wah, kalau siaga berarti pencegahan ya mas? Pencegahan Lebih pada pencegahan Namun, sebelum kita lanjutkan diskusi kita Saya akan membacakan beberapa informasi Nah, sahabat DIP TV Sebelum kita mengenal terorisme lebih lanjut Kita perlu tahu apa itu radikalisme Berdasarkan informasi dari Duta Damai, Jawa Timur Radikalisme merupakan proses Dimana seorang individu atau kelompok Mulai mengadopsi cita-cita dan aspirasi politik Sosial atau agama yang ekstrim Nah, ketika seseorang menjalani tahap radikalisme Ia akan memunculkan sikap dan gerakan radikal Gerakan radikal ini terbagi dalam beberapa kelompok radikal di Indonesia Dengan banyak ragam motif, isu, dan bentuk gerakannya Salah satu kelompok yang dikenal masyarakat Yaitu kelompok radikal terorisme Kelompok ini merupakan kelompok yang menafsirkan ajaran keagamaan secara salah Melalui pemahaman yang ekstrim dan mewujudkan dalam aksi teror dan kekerasan Oleh sebab itu, tim netizen Polres Malang Kota Bekerja sama dengan Duta Damai, Jawa Timur Mencegah kelompok aksi teroris khususnya yang ada di kota Malang Wah, ini adalah segi gambaran ya mas ya Bahwa gerakan terorisme itu sangat dekat dengan gerakan radikal Dan ini menarik sekali karena teman-teman dari tim Duta Damai Kemudian ada juga dari tim netizen juga ikut aktif menangkal dan mencegah gerakan terorisme dan radikalisme Kalau udah tau nih mas, sebenarnya awal mula Duta Damai ini terbentuk karena apa? Latar belatarnya Kalau Duta Damai Jawa Timur sendiri itu sebenarnya terbentuk dari Duta Damai Kota Malang dulu Jadi ada seleksi dimana Duta Damai itu kan Bentukan dari Badan Nasional Penanggulan Terorisme atau BNPT Posisinya ada di pusat Jakarta sana Dan BNPT ini terbentuk pada tahun 2015 Karena emang tugasnya pada tahun 2015 di tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali kasus-kasus terorisme Bukan hanya bom Bali, ada juga bom Jakarta dan banyak sekali bom Jogja dan lain sebagainya Akhirnya terbentuklah pada tahun 2015 BNPT Kemudian di BNPT ini bukan terbentuknya BNPT ya Kalau BNPT bentuknya udah lama Cuman didasari oleh Komisi 1 DPR Sedangkan 2015 itu mulai perang Perang melawan radikalis dan terorisme secara nyata maupun secara media sosial Nah itu kemudian dibentuk dengan teman-teman Duta Damai Jadi memilih generasi anak muda dari berbagai macam kota Beberapa kota di provinsi Itu kan lebih banyak dari provinsi di Indonesia Seperti contohnya di Sumatera Ketur dipilih di Padang Kemudian di Jawa ada dari Jakarta, Semarang, Jogja Dan kebetulan di Jawa Timur ada di Malang Jadi banyak ya ternyata Duta Damai Tidak aja dari Malang kota saja Tapi di daerah-daerah lainnya Jawa Timur ada di Malang kota Nah kalau dari netizen, komunitas netizen ini dulunya gimana Pak? Tiba-tiba dibentuk itu bagaimana? Ya dari Banyaknya berita hoax yang berada di masyarakat Nah kemudian dari kota jatim sendiri Menginstruksikan setiap polres ini membentuk komunitas netizen Dan setiap tahun itu selalu ada kayak gathering gitu Nah kita kayak sharing pengalaman Ini bagaimana sih menghadapi orang yang suka menyebabkan berita bohong Nah caranya kita menjelaskan ke masyarakat itu seperti apa Jadi seperti itu Jadi kalau teman-teman dari komunitas netizen itu Lebih fokus pada berita hoax ya Lebih fokus pada berita hoax Ada berapa banyak Pak? Jumlahnya Kalau dari kota Malang sendiri sekitar 30 orang Nah kemudian kami juga bekerja sama dengan komunitas peduli Malang Komunitas peduli Malang Komunitas peduli Malang ini ada komunitas lain lagi Selain Duta Damai dan netizen ya Ada banyak sih sebenarnya karena kekeumpakan kita dan apa ya Kerja kita yang sebenarnya sama Kita memerangi yang namanya berita hoax Mulai dari komunitas peduli Malang Dari teman-teman netizen kemudian Ada dari teman-teman rapi Radio antar penduduk Indonesia Kemudian juga masih banyak lagi Ya akhirnya kita bergabung Menjadi satu payung netizen itu tadi Kemudian kita memerangi hoax Artinya permasalahan terorisme Yang juga salah satu indikatornya tuh Dari berita-berita hoax itu Betul sekali Itu merupakan kerja kolaboratif Jadi tidak bisa di Misalkan oh yang ngurusin radikalisme teroris Hanya Densus 88 gitu Atau oh hanya dari Polres saja Atau dari Poldas saja Atau dari teman-teman kepolisian dan TNI saja Tapi kita komunitas ini juga turut antil gitu ya Betul sekali Dan soalnya mereka sebagai pelaku-pelaku teroris itu juga Dengan cara hoax ini Mereka melancarkan serangan-serangan mereka Jadi mereka dari hoax ini Mereka menyebarkan radikalisme Paham radikalis dan juga Menyebarkan kekerasan seperti teroris Menarik banget Saya sudah sangat tertarik Kalau nanti Program-programnya Apa saja Ini mengatakan Dari teman-teman di sini Mengelangkota ini Seperti apa Nanti kita simpan dulu Bisa akan berikutnya ya Sahabat ini itu Jangan kemana-mana Ketang program Tangan kita Sasaran kelompok teroris saat ini Telah merambah pada sasaran pikiran dan pemahaman masyarakat Mereka semakin bencar melancarkan beberapa ajakan dari berbagai media Baik konvensional maupun digital Untuk membentengi diri kita dari pengaruh ajakan mereka Ada baiknya teman-teman mengetahui Apa sebenarnya yang salah dari kelompok terorisme ini Sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui kesalahan para kelompok teroris Yang telah secara kasat mata melakukan tindakan brutal di tengah kita semua Sederhananya Teman-teman bisa menyangkal dengan mudah bahwa terorisme adalah Kejahatan kemanusiaan Yang bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara Tapi Mungkin hal ini belum cukup meyakinkan para teroris Tentang kesalahan yang mereka lakukan Karena bisa jadi alasan mereka adalah perjuangan Baik sahabat DBTV Terima kasih anda masih menyaksikan tamu kita Bersama teman-teman dari Duta Damai Jawa Timur Dan anggota netizen Polres Kota Malam Mas Andika dan Mbak Sylvie Lanjut lagi ya mas ya kita obrolan kita lanjutkan di segmen sebelumnya Kita membahas tentang apa itu Duta Damai Seperti apa Duta Damai dan saat ini kita akan berbincang lebih jauh Tentang program-program dari Duta Damai dan dari teman-teman netizen ya Seperti apa sih mas programnya yang selama ini sudah berjalan dalam menangkal terorisme ini? Kalau program dari Duta Damai sendiri itu ada banyak sekali sih sebenarnya Cuman kita lebih fokus ke kegiatan-kegiatan sekolah saat ini Jadi pemahaman tentang radikalisme dan juga terorisme itu memang Sudah menjadi banyak sekali di usia-usia dewasa dan lain sebagainya Sudah menjadi bahaya gitu dan pemahaman itu sudah tidak bisa diubah lagi Sedangkan kita bisa mengubahnya masih di generasi muda ini Jadi anak-anak muda yang seumuran masih baru SMA atau mungkin SMP dan lain sebagainya Itu dimana kita harus merubah pemikiran tersebut untuk ke arah yang lebih benar Atau sesuai dengan ideologi negara kita Jadi kita memang fokusnya ke anak-anak sekolah Sedangkan untuk sosialisasi mungkin kita selain ke sekolah juga ada ke banyak orang Seperti contohnya ke ibu-ibu Aris yang kita juga pernah seperti itu Oh datang ke Aris aja ibu-ibu gitu Terus kemudian di kegiatan Carvide Kemudian kita melakukan orasi dan lain sebagainya Bukan lemu ya Orasi Kemudian juga bukan hanya itu Jadi banyak sekali kegiatan seperti 17 Agustus kita mengadakan kegiatan yang Benar-benar meningkatkan rasa nasionalis Kita bikin-bikin kegiatan lomba Apa dan lain sebagainya Kemudian juga kita terjun ke masyarakat Gitu Dan kita mengenal dari berbagai agama Itu yang paling penting sih Jadi kita memberikan Selain memberikan sosialisasi Kita juga menjalin yang namanya Kerukunan antara empat beragama Jadi kita melakukan kunjungan ke sekolah ini Tapi dengan membawa pemuka-pemuka agama Oke 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 Jadi masyarakat kita akhirnya benar-benar kembali ke kebenikaannya Beratul sekali Gitu ya Kalau dari teman-teman netizen gimana Mbak Sylvie? Kalau dari teman-teman netizen Programnya Ini lebih ke Men-share berita-berita yang positif Nah terus kita juga pernah Ya pernah Membuat video kreatif Nah tujuannya itu Supaya Kampanye Supaya kita ini bisa lebih Masuk ya Lebih masuk dan lebih memahami Generasi-generasi milenial kita ya Mbak ya Video itu yang bikin teman-teman dari tim netizen Ya dari teman-teman netizen sendiri Nah itu Kadang juga sama Orang-orang Polres juga Oh jadi lebih banyak ke campaign Video-video kemudian penyebaran berita-berita positif Seperti itu Nah itu biasanya diserbarannya melalui apa? Kalau berita selalu lewat WhatsApp Ya Pernah lewat WhatsApp, Facebook, Twitter Sama Instagram Kalau WhatsApp sendiri lebih ke Ketika ada berita hoax Nah kita lebih langsung ke menjelaskan Nah bisa lewat Misalkan poster atau video Nah kadang berita hoax ini Kayak Berputar gitu loh Kayak sudah pernah di validasi Bahwa ini hoax Tapi ternyata Masih terus Di share Karena kadang-kadang Berita hoax sendiri itu Kadang di Di bawahnya itu kan ada Kayak ancaman Kalau nggak nyebari masuk neraka Kayak gitu-gitu Termasuk indikasi Wah kalau nggak disebarkan Otomatis gitu Secara otomatis Alam bawah sadar Wah ini penting langsung disebarkan Nah yang seperti itu Kadang-kadang Jadi PR gitu ya Dari teman-teman Dari team netizen Malangkota ini ya Polis malangkota Oke oke Namun sebenarnya Ternyata Ternyata Kalau masuk ke generasi milenial Berarti yang disasar itu Adalah Digital Benar sekali Apakah seperti itu Nah itu seperti apa Apa terorisme dalam bentuk digital itu Nah Kalau memang dari dulu ya Untuk gerakan radikalis yang juga terorisme Itu belum mengenal yang namanya internet Kita baru mengenal internet Mulai Tahun 1998 Oke Itu mulai ada perkembangan website Dan lain sebagainya Dan itu meningkat Mulai dari Yang namanya website Apa itu namanya Radikalis dan juga terorisme itu hanya Sekitar 19 website Kemudian berkembang Berkembang Dari tahun 2004 2003-2004 Itu mencapai Hampir 9800 website Dan itu banyak sekali Dan cara-cara seperti itu Mereka itu menggunakan cara-cara yang halus Ya Jadi radikal dan juga terorisme itu seperti Seperti angin gitu ya Jadi mereka kayak memberikan angin segar Sebenarnya itu seperti ini dan lain sebagainya Sebenarnya itu salah Jadi kita Apa ya Mereka pelan-pelan Terpengaruh Benar sekali Terpengaruh dengan secara perlahan-perlahan Dan pemahamannya itu digirim Oke Ke arah sana Dan apalagi generasi milenial ini 86% Anak Indonesia itu aktif berinternet Nah ini dia Jadi makanya Anak Indonesia itu benar-benar Bahaya kalau semua Mereka terlalu banyak mengkonsumsi internet Apalagi konsumsi internet yang salah Oke Tapi susah Karena internet itu Sudah menjadi kebutuhan saat ini Sudah bukan lagi hal yang Kebutuhan yang sekunder Tapi dia kayak tepokok gitu Semua orang pasti mencari informasi Apapun melalui internet Nah sekarang kita diskusi Terorisme Apapun yang masuk ke Beberlasi milenial ini Melalui internet Kita sambil lihat peran-peran berikutnya Yang masuk dari dari Mas Andika Sahabat Ibu TV Jangan teman-teman Tetap ditahu kita Bersama teman-teman Dari Buta Dabai Jolori Moore Dan tim netizen Polres Malangkota Ternyata yang menjadi teroris Teroris tidak seperti bayangan kita Jika biasanya Kita membayangkan Teroris adalah Seorang bapak Yang sudah berumur Maka lain halnya Pada kenyataannya Kali ini Di Filipina Keterlibatan Anak muda Dalam jaringan terorisme Terlihat jelas Di kalangan Kelompok terorisme Di negara itu Yaitu Kelompok Abu Sayyaf Group Atau ASG Abdul Razak Jen Jalani Pendiri ASG Dulunya berumur 20 tahun Ketika ikut terlibat Dalam gerakan terorisme Dan hanya berumur 26 tahun Ketika ia mendirikan ASG Ketika ia mati tahun 1998 Adiknya yang masih berumur 22 tahun Kadhafi Jen Jalani Menggantikan tonggak kepemimpinan ASG Lalu tahun 2009 Kelompok ini dipimpin oleh Yasar Igasan Yang berumur 21 tahun Ketika ia bergabung Pada bulan Januari 2011 Dunia pendidikan kita sangat terkejut Densus 88 anti-teror Menangkap 7 anak muda Yang diduga sebagai Anggota komplotan teroris Binaan Dr. Ashari Salah satu Gembong teroris Asal Malaysia Yang sudah tewas Ditembak Densus 88 Apa yang membuat kita shock Dari peristiwa itu Dari 7 6 orang Berasal dari salah satu Sekolah menengah kejuruan Yang sama di Klaten Bahkan 3 anak Masih berstatus pelajar Dan 3 lainnya tercatat Sebagai alumni Sahabat UBTV Terima kasih anda Masih menyaksikan Tamu kita Bersama teman-teman Dari Duta Damai Jawa Timur Dan teman-teman Tim Netizen Malang Kota Baik Polres Malang Kota Gitu ya pak ya Mas Andika dan Mbak Sylvie Ini bagaimana melihat Berita yang tadi Tayangan yang sebelum Masuk ke segmen tadi Bahwa ternyata Terorisme sendiri itu Aksi teror sendiri itu Justru Dilakukan oleh Anak-anak muda Usianya masih 20 22 tahun Kemudian di Indonesia Justru yang melakukan mereka Itu adalah Dari usia SMK Gitu loh Anak-anak SMK itu Sangat berlihat sekali Nah itu Seperti apa tangapannya Mas Andika Sebelumnya Sebelumnya Kita Membahas yang dari Kekeluargaan tadi ya Oke Teroris yang diisi sendiri tadi Itu memang Fokusnya ke keluarga Jadi mereka turun-temurun Oke Jadi pemahaman mereka itu terbentuk dari Keluarga mereka Dari Bapaknya Kemudian Mempengaruhinya Anaknya Kemudian ke anaknya Kemudian baru ke cucunya Atau mungkin generasi penerusnya Oke Nah ini pemahaman-pemahaman yang memang diterapkan dalam keluarga Dan rata-rata mereka memang tidak bisa berkehidupan sosial gitu ya Meskipun kiri-kanan Jadi tidak bisa memperhatikan perkembangan sosial di kiri-kanan mereka Dan kemudian Selain turun-temurun itu tadi Kenapa sih anak muda yang sering sekali menjadi Bahkan menjadi pimpinan Teroris gitu ya Sebuah kuampung teroris Nah itu karena Anak muda rata-rata kita masih labil Kita masih gampang sekali terbentuk oleh Ada ideologi-ideologi Entah itu Yang kita terima gitu loh Kalau semua anak muda yang kritis Atau mungkin mereka benar-benar kritis Tapi mereka masih punya dinamis Oke Mereka masih bisa Melihat fakta yang ada Kemudian Aku kalau begini seperti apa dan lain sebagainya Tapi kalau benar-benar anak ini sudah Terjudgment Atau sudah Ada dalam lingkupnya dia Kemudian dia keluar pun tidak bisa Diawasi langsuara keluarga dan lain sebagainya Akhirnya mereka juga Mulai dari kecil pun mereka harus berpikir Kalau mereka harus bersikap seperti seorang radikal dan juga terorisme Melakukan tindakan apapun Melakukan tindakannya kekerasan Meneror seseorang yang sesuai Yang tidak paham atau tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan Dari anak mudanya sendiri Apalagi yang DJW Marriott itu Di Jakarta Itu menurut informasi Anaknya masih 18 tahun Masih muda sekali Antara di 600 Apa ya 600 Tersangka Terduga terorisme 86% itu adalah anak muda Antara umur 20 Sampai 32 tahun Ya Nah ini dia Dan kemudian Yang di DJW Marriott itu tadi Kita kembali lagi Itu masih 18 tahun Dan ketika Ditelisik lagi Ternyata itu ditemukan video Dimana sebelum mereka melakukan podakan Mereka melakukan pengawasan terlebih dahulu Di sekitaran Hotel DJW Marriott itu Ada salah satu lapangan Dimana mereka melakukan rekaman video itu Mereka beralasan Kalau semua mereka meledakan itu Karena berbeda Apa ya Fikiran dengan agamanya mereka Oke Mereka melakukan tindakan itu untuk Ya sekali lagi untuk jihad Iya perjuangan Padahal itu adalah salah gitu ya Jadi ketika di video itu Mereka jelas-jelas mengatakan bahwa Saya melakukan jihad Supaya saya bertemu dengan tujuh bidadari Oke Nah Jadi berpikir supaya Mereka itu berpikir Hanya untuk kepingin ketemu tujuh bidadari di surga Oke Dengan mereka melakukan tindakan surga Tanpa memperhatikan dampak yang lebih besar Dari aksi teror tersebut Nah Sebenarnya aksi-aksi teror ini Kalau dimasukkan Saya ke Mbak Sylvia Sebagai teman-teman dari netizen Netizen Polres Malangkota Itu Apakah juga sudah mulai masuk gitu Di misalkan hoax Atau berita-beritanya itu Masuk mereka menyebar melalui itu Atau bagaimana Mbak? Kalau ke berita hoax sendiri Lebih ke Ini sih Kayak berita-berita yang Sebenarnya ini Gak seperti itu Kayak Malah kayak di organisir gitu loh Jadi kayak dituntun ideologinya Jadi berita-berita terkait dengan ideologi radikal itu dimasukkan melalui berita-berita itu Ya Dan itu tercatat atau bagaimana? Kalau bagaimana mengindikasi bahwa Oh ini ternyata paham-paham radikal nih yang masuk seperti itu Bisa dilihat kayak gitu? Hmm Kalau Masuk ke situ Kan Kayak yang Mas Tiga tadi bilang Kayak Mereka tuh masuknya halus gitu Nah Kadang kalau misalkan kita tidak mempunyai Kayak dasar agama atau apapun Itu kita bakal lebih Jadi Sering kayak Termakan Terpengaruh Terpengaruh juga Nah itu mungkin salah satu penyebab Anak muda ini Sering Terindikasi ke Teror Teroris Menarik sekali Dan ini sangat mengkhawatirkan bagi Generasi berikutnya tentunya Kalau misalkan saat ini anak mudanya saja sudah masuk ke dalam Merasa bahwa ini adalah benar Nah masalahnya di sini mas Ketika melihat bahwa Yang seperti itu adalah kebenaran Bagi mereka Bagaimana merubah pemahaman itu Bahwa ini adalah sesuatu yang akan berdampak buruk Bagi masyarakat banyak Caranya bagaimana Bagi mereka-mereka yang Sudah masuk gitu loh Sudah merasa bahwa itu benar gitu Itu kan artinya pencegahan itu Kalau bagi mereka yang Perfektif Bagi mereka yang belum terkena Perfektif Tapi bagaimana Apakah itu juga masuk ke dalam Perpohonan teman-teman Untuk Merangkul kembali teman-teman Yang sudah menahan Polres Malangkota Ya panjang sekali namanya Oke Mbak Sylvie dan Mas Andika Tadi kita sudah berdiskusi di segmen sebelumnya Tentang bagaimana Generasi milenial ini Anak-anak muda ini bisa mudah sekali Ter influence dengan paham-paham radikalisme dan terorisme Tapi sebelum kita menyambung perbincangan kita Saya akan menyampaikan beberapa informasi Bahwa banyak faktor keberhasilan para teroris mengajak kalangan muda Pertama Kelompok teroris menginginkan para remaja yang selalu merasa tidak puas Mereka sangat mengincar anak-anak muda yang mudah marah dan frustasi Baik terhadap kondisi sosial maupun pemerintahan Kedua Kelompok teroris siap menyediakan apa yang mereka butuhkan terkait ajaran pembenaran Solusi dan strategi meraih perubahan dan rasa kepemilikan Selanjutnya Kelompok teroris juga menyediakan lingkungan Fasilitas dan perlengkapan bagi remaja yang siap melancarkan agenda kekerasannya Ingat, kelompok teroris sangat terorganisir dan rapi dalam melancarkan aksinya Begitu pula dalam mempengaruhi dan merekrut anggota baru Mereka banyak menggunakan cara-cara yang kadang tanpa sadar Kita akan terpanggil dengan sendirinya Nah dari faktor-faktor itu bagaimana merekrut anak muda menjadi teroris Nah kita ini merekrut anak muda menjadi teroris Kita perbincangkan di segmen ini mas Rekrutmen anak muda ini kok begitu cerdik gitu loh Begitu cerdik mereka merekrut anak muda dan begitu mudah mereka mengajak anak muda itu masuk ke paham-paham radikalisme dan teroris itu seperti apa? Nah betul sekali Jadi sebelumnya Duta Dalam May itu dulu pernah dikumpulkan di Jakarta Kemudian kami didatangkan salah satu pemateri itu adalah mantan Amutaisis Wow, jadi terorisnya langsung ya? Mereka sudah berangkat ke daerah sananya Dari daerah timur tengahnya sana Saya tidak bisa menyebutkan dia di mana dan tidak bisa menyebutkan dia siapa Oke Nah, beliau bercerita masih muda sih Mbak kita bilang Mbak ini bercerita tentang dia pertama rekrutnya itu seperti apa Kemudian pemahamannya seperti apa Dan bahkan dia sendiri yang mempengaruhi orang tuanya Oh Akhirnya dia berangkat ke sana itu satu keluarga Oke Gitu Dan kemudian ketika disana ternyata Kenyata kenyataannya itu berbeda dengan apa yang dibicarakan atau yang dibahas sebelumnya Jadi di Indonesia mereka dipengaruhi banyak Kalau dari Mbak ini Karena saya dengar saya ya Karena perkembangan internetnya Kalau sekarang kan sudah mulai media sosial kan banyak Kalau sebelumnya melalui website Oke Dari website kemudian buku Dia ingin tahu, ingin tahu, ingin tahu Karena masih muda Kemudian dia coba bertanya ke orang tuanya Dan pemahamannya seperti ini dan lain sebagainya Ternyata orang tuanya juga ikut kemengaruhi juga Nah Di sana juga Di dalam membaca-membaca websitenya itu Mereka itu seperti imang-imang Jadi seperti contohnya Mereka akan mendapatkan fasilitas kehidupan yang lebih baik Mereka dipastikan masuk surga Kemudian mereka Dicarikan jodoh Oke Jadi Apa ya Kehidupan di sana benar-benar Sangat terjamin Terjamin Dan kemudian juga Makanannya dijaga Dekat dengan Ini itu dan lain sebagainya Akhirnya Mereka itu sangat-sangat tertarik dengan hal itu Apalagi itu benar-benar untuk Apa ya Pendekatan diri Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kita semua kan juga ingin Oke 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 Itu mereka akhirnya berangkat ke sana Dan ternyata Ketika di sana Banyak sekali hal-hal yang berbeda Contohnya seperti Kehidupannya Makan susah Keluar dari Itu testimoni dia Testimoni dia langsung Kemudian Bahkan berpakaian pun Itu diatur Oke Dan kemudian ketika mereka Perkara bertemu dengan Pasangan dan lain sebagainya Itu mereka dijuruh-juruhkan Oke Atau mungkin bahkan dibuat diri Oke Itu kalau Dia yang sudah masuk Kemudian merasa bahwa Itu tidak sesuai dengan Apa yang sudah dia Ekspektasi dia awal gitu Tapi bagaimana dengan Di Indonesia Mereka-mereka yang Hanya mendapatkan Pemahaman-pemahaman Yang masih Dampal itu tadi Kemudian Dia mencari informasi Dan rata-rata Mereka justru tidak tergabung Dalam kelompok teroris mas Nah Akhir-akhir ini seperti itu Akhir-akhir ini banyak sekali Apalagi kita Selain dari website dulunya Kita sekarang banyak media sosial Dan banyak sekali Hal-hal yang bisa Dibaca Atau dihilihan Dan seperti yang saya bilang tadi Itu Radikalis dan juga terorisme Itu seperti angin segar Jadi angin segar yang benar-benar Menimbang sekali Kemudian mereka Ikut arus itu Jadi kemudian Contohnya ini ya Ada informasi mengenai Tentang Dipastikan kalau ikut ini Bakalan Masuk surga Atau mungkin pemahaman ini Sangat paling benar Di antara yang lain gitu ya Dan akhirnya Dari sekian Dari sekian kita mengikuti informasi Contohnya seperti Instagram Atau Twitter Atau mungkin Facebook Ketika kita ngelike Atau ngelove gitu kan Itu pasti Semakin banyak kita ngelike Semakin banyak juga Itu akan muncul Jadi Di situ Permasalahan internet Akhirnya Mereka yang tadinya paham Akhirnya semakin Mengikuti itu Harus itu Muncul setiap hari Dan akhirnya mengikuti Dan tiba dimana mereka Mengadakan sebuah kegiatan Atau event Dimana mereka berkumpul Di salah satu tempat Dan akhirnya Dia Dari Hatinya sendiri Dia tergerak Untuk berangkat Tergerak untuk berangkat pun Kemudian Ketika di lokasi Dia merasa Oh ternyata yang merasa Bukan hanya aku saja Banyak orang yang datang Nah ini Artinya ini Sudah sangat Membahayakan gitu loh Bagaimana Melospadai Pergerakan mereka Apalagi dari Media sosial ini Sangat rentan Teman-teman dari Film Itu Sebaik Selain Pasti juga Yang melihat Banyaknya Vlog When the story Indikasinya seperti apa Caranya Melospadanya bagaimana Kita sambil disekan berikutnya ya Pada tahun 2008 Sebuah catatan rahasia yang dipersiapkan oleh unit sains perilaku lembaga MI7 bocor ke koran The Guardian Dalam catatan itu disebutkan bahwa sikap para teroris sebenarnya jauh dari orang-orang yang taat beragama Sejumlah besar mereka yang terlibat dalam terorisme tidak mengamalkan ajaran agama secara teratur Banyak dari mereka minim pengetahuan agama dan dapat diangkat sebagai awam dalam agama Dua orang remaja asal Inggris Yusuf Sarwar dan Muhammad Ahmed yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok militan teroris beberapa bulan sebelum berangkat Tercatat memesan dua buku di Amazon Dua buku itu tentang pengantar Islam for Dummies dan The Quran for Dummies Apa yang bisa ditarik dari cerita ini? Kebanyakan pemuda yang direkrut adalah pemuda yang paham keagamaannya rendah dan masih awam Sahabat TV TV terima kasih Anda masih menyaksikan tamu kita bersama teman-teman dari Duta Damai, Jawa Timur Dan teman-teman dari netizen Humas Polres Malangkota Betul ya mas ya? Betul Jadi yang dibentuk oleh Humas Polres Malangkota kan ya? Baik, tadi di segmen sebelumnya Mas Anika bercerita panjang lebar tentang bagaimana sih terorisme itu masuk ke anak muda Dari kekeluargaan, kemudian dari mereka yang rasa ingin tahu, kemudian mencari-cari informasi Tapi kemudian informasi yang didapat dari internet dan media sosial itu salah gitu ya Nah dari teman-teman netizen ini sebenarnya tugasnya bagaimana sih Mbak? Mewaspadai bahwa oh ini ternyata informasinya ini ternyata tidak benar Apa yang dilakukan oleh teman-teman netizen? Kalau dari teman-teman netizen biasanya tergantung pribadi Mbak Ya Jadi kalau misalkan menurut kita itu berita-beritanya menjurus ke arah radikal atau berita-berita bohong Biasanya kita itu langsung takedown atau bahkan ada dari kita nyebutnya atensi ya Atensi dari Humas Polri, Humas Pol Dajati Nah itu nanti kita takedown, kita laporkan kayak gitu Jadi kayak misalkan akun-akun yang dia ini kayak lebih konten-kontennya Lebih ke arah yang negatif, kayak arah radikal gitu Biasanya akunnya ini kita takedown atau bahkan postingannya sendiri Supaya kalau kita banyak yang takedown kan otomatis postingan tersebut lebih tenggelangga itu Iya nggak jadi trending gitu ya Nggak jadi trending Nah itu dilaporkan Nah abis itu dari teman-teman Polres apa yang dilakukan setelah itu? Menelisik siapa akunnya atau bagaimana? Sampai ke situ ya? Kalau dari netizen sendiri sekedar untuk takedown terus kita laporkan report ya Mas Nah nanti dari Humas sendiri Iya akan menindaklanjuti Iya akan menindaklanjuti seperti itu Oke, nah Mas Andika bagaimana sih sebenarnya cara kita mewaspadai kelompok-kelompok radikal itu seperti apa caranya? Bagi sahabat Yubi TV di rumah barangkali mereka juga belum tahu informasi yang masuk sudah lah diterima aja gitu Dan bagaimana mengindikasikan ini adalah oh ini informasi yang salah, ini informasi yang benar itu seperti apa? Oke, sebenarnya tugas Duta Damai Jawa Timur sendiri dan juga netizen ini sama sama Jadi kami itu benar-benar fokus di media sosial dan juga sosial Kalau sosial kan mungkin mereka sudah mulai paham ya, tapi kalau bahayanya memang di media sosial Jadi selain dari teman-teman netizen yang takedown, kami juga melakukan pembanjiran Jadi netizen mengurangi dan kami melakukan pembanjiran Pembanjiran seperti apa? Pembanjiran seperti konten-konten positif, konten-konten yang menyegarkan atau konten-konten seperti komik Meskipun sedikit sarkas, tapi itu benar-benar oh iya ya Jadi kita benar-benar membuka video masyarakat bahwa kita di sini Indonesia itu hidup bareng gitu Hidup bersama, hidup bersatu gitu Jadi dengan hal-hal seperti ini itu kita membuat yang benar-benar oh gini ya Ternyata masih ada yang namanya kepedulian masyarakat untuk saling toleran gitu Nah perang ini memang sangat bahaya sekali sih Kalau semua kita memerangi dengan cara keras-keras gitu ya Teroris kan melakukan dengan kekerasan Meskipun mereka cara-caranya halus, tapi kan mereka benar-benar keras Cuman kita melawannya juga tidak boleh dengan kekerasan Ya dengan damai itu makanya di sekudu tak damai Maka kita konten-kontennya pun yang lucu-lucu seperti yang tentunya kita membuat komik Kemudian kita membuat konten-konten yang ya kegiatan yang lucu-lucu dan lain sebagainya Nah indikasinya sih banyak sekali Bang Kalau di media sosial mulai dari yang pertama yang biasanya nyebar itu ya Yang biasanya di Whatsapp atau bahkan di grup keluarga kita gitu ya Itu biasanya bawahnya ada tulisan sebarkan Kalau gak disebarkan bakalan masuk neraka dan lain sebagainya Itu termasuk indikasinya sih Oke oke Jadi kita harus baca-baca atasnya dulu apakah ini benar ataukah salah Jadi kadang-kadang kita terlalu fokus ke bawah Takut dengan kalau kita masuk neraka Iya Masa kita ngirimkan pesan itu langsung masuk neraka Iya Jadi kita harus melisik dulu Kemudian juga selain dari sebarang pesan-pesan tadi Itu ada seperti konten-konten di luar sana yang Indikasinya lebih ke arah kekerasan Ataupun lebih mengutamakan perbedaan Fanatisme dan lain sebagainya Itu yang biasanya dibuat dan diolah Supaya kita itu seperti membangun kecintaan terhadap sesuatu Tidak mempedulikan yang lain gitu Itu yang indikasinya lebih ke arah situ Jadi akhirnya menimbulkan perpecahan Tidak suka dengan pemerintahan Tidak suka dengan sebuah ketidakadilan dan lain sebagainya Padahal itu masih bisa ditelisik Dan masih ada cara-caranya Dan semuanya ada prosesnya Oke, nah sekarang ini Mbak Gem ini kan sudah masuknya Paham-paham radikal itu sudah sedemikian pesat gitu ya Tadi juga teman-teman dari Duta Damai dan teman-teman netizen Sudah berupaya melakukan itu Nah tapi apa lagi sih yang harus dilakukan oleh kita semua Kolaborasi bersama untuk meringankan Atau untuk menurunkan konflik antar kelompok ini Kemudian merejus Radikalisme dan paham terorisme itu harus bagaimana? Itu untuk kita semua Tidak hanya kan itu bukan hanya tugasnya kita damai dong Dan juga dari tugasnya teman-teman dari netizen juga Tapi kan tugas bersama Nah nanti kita bahas kecepatan berikutnya Mas Andika dan Wak Sipi Yang kemana-mana sahabatnya bikin tetap hitam kita Sahabat UB TV terima kasih anda masih menyaksikan tamu kita bersama teman-teman dari Duta Damai Jawa Timur Dan teman-teman dari tim netizen Polres Malang Kota Nah sebelum kita lanjutkan perbincangan kita Saya akan membacakan beberapa informasi Bahwa setelah kita mempelajari semua informasi terkait terorisme Ternyata pemuda menjadi sasaran dan target yang potensial direkrut oleh kelompok radikal teroris Lalu apa yang harus dilakukan kita bersama dalam berperan mencegah paham radikal terorisme tersebut? Saat ini aksi teroris sudah berada di dalam negeri dengan berbagai cara Sasaran aksi teroris juga dilakukan di gedung pemerintahan Aparat pemerintahan bahkan tokoh yang dipandang tidak sepaham dengan kelompok mereka menjadi sasaran Bom skala kecil, bom tradisional, pembakaran rumah, penyerangan, hingga pembunuhan menjadi bentuk aksi mereka Nah sekarang ini mereka juga menggunakan media digital khususnya melalui media online yang cukup efektif merekrut anggota Nah Mas Dika Kita sudah tahu bahwa media online, sosial media, apa yang ada di internet itu menjadi sasaran untuk melancarkan aksi teror Untuk memberikan atau menyebarkan paham-paham radikal Nah bagaimana ini Mas Mandika dan Mbak Sylvie cara atau upaya supaya kita ini teman-teman sahabat UBTV di rumah, masyarakat di luar sana tahu bagaimana menangkap aksi teror ini? Mbak Sylvie? Kalau dari netizen, kadang kita ini ada kayak diskusi gitu Mbak Jadi kadang setiap bulan berapa kali, kadang setiap minggu, nah diskusi ini kita kayak membahas topik-topik yang lagi hangat di masyarakat Nah kita ini kayak kalau misalkan ada informasi seperti ini, nah kayak dijadik tahu gitu Nah berita ini benar apa enggak? Terus kalau misalkan kita bohong, kita cara menjelaskannya seperti apa? Nah Seperti itu ya caranya salah satunya dengan diskusi ya Pak ya Dengan diskusi, sering bertemu, kemudian mengkonfirmasi berita ini benar atau tidak Bagaimana berita ini akan dijelaskan kembali Misalkan oh ini berita salah, bagaimana cara menjelaskannya Itu yang sering disampaikan saat diskusi dengan teman-teman netizen Jadi cara-cara bagaimana memberitahukan bahwa ada berita yang menyebar ini adalah salah gitu ya Dan itu cara-cara untuk menangkau salah satunya ya Mbak ya Kalau dari Mas Andika gimana Mas Andika? Oke, kalau tambahan untuk netizen mungkin ya Kalau berita itu rata-rata sih yang disebar adalah berita-berita yang lama Yang sudah dikonfirmasi kalau berita itu salah, mulai di up lagi Berarti berita itu sudah jelas-jelas salah, sudah dikonfirmasi itu salah, terus di up lagi Dan itu masih lolos lagi dan orang masih percaya terhadap kita Dan itu rata-rata judulnya itu yang benar-benar memikat seperti contohnya Seperti yang wah ditemukan atau mungkin waspadalah dan lain sebagainya Itu benar-benar yang membuat orang pertama membaca itu takut gitu atau mungkin langsung tertarik gitu Dan saya tekankan di sini untuk teman-teman OBTV atau member saya yang ada di rumah Kalau namanya teroris ini mereka kan tidak punya agama atau has no religion Jadi kalau kita saling tuduh salah sini agama ini Agama itu, agama ini juga Justru kita sekarang sudah bisa melihat bahwa asalnya bukan hanya agama ini yang melakukan Tapi juga agama ini seperti yang di New Zealand kemarin yang terjadi penembakan itu Jadi mereka sebenarnya tidak memiliki agama dan mereka benar-benar melakukan tindakan-tindakan itu Itu dalam tanda kutip ingin menakuti orang Dan mereka merasa kalau mereka itu yang paling benar Dan akhirnya dengan menakuti orang mereka akan berada di buncak dunia ini Dan orang akan takut dengan mereka Nah ini yang harus kita lawan Cara melawannya bagaimana? Agar kita pemuda ini siaga terhadap hal-hal semacam itu Betul sekali, kalau di Duta Damai Jawa Timur atau Duta Damai seluruh Indonesia ini Ada empat pilar utama yang kita lakukan Yang pertama kita harus back to Pancasila Kita harus paham betul ideologi negara kita Bagaimana kita Pancasila ini sebagai sesuatu hal yang sempurna Bahkan dilihat dari negara-negara lain pun Memahami kalau Pancasila ini benar-benar susunan yang benar-benar sudah tertata Dan itu sudah sangat merakyat sekali Dan agama manapun, agama apapun atau kepercayaan apapun Setuju dengan adanya Pancasila ini Itu yang pertama Betul sekali, jadi kita harus back to Pancasila Kemudian yang kedua Kita harus yang namanya pemahamannya Kalau semua kita bingung, anak muda ya Atau mungkin yang sudah berusia atau yang sebaiknya kita labil Untuk memahami pengaruh kiri kanan Kita kembali bertanya pada pemuka agama Gimana kita harus melakukannya selanjutnya seperti apa Kepada guru Kenapa harus kepada guru atau pemuka agama Karena mereka pemandangannya lebih luas Sedangkan kalau kita bertanya kepada Mungkin orang tua atau mungkin saudara Itu ruang lingkupnya hanya keluarga Sedangkan kalau kita ke pemuka agama Pemandangan akan lebih luas dan lebih benar Oke, itu yang kedua ya Yang ketiga mas? Kemudian yang ketiga Kita, apa itu namanya Kita harus yang namanya berkegiatan sosial Oke, berkegiatan sosial Jadi kita harus terjun ke masyarakat Paham antara kiri kanan Paham antara perbedaan Dan bagaimana cara kita bersatu Oke Begitu, jadi kita paham antara kiri kanan Kita bersatu lagi Kita tarapkan lagi toleransi Oke Dan yang ketiga kita harus internet sehat Yang keempat Eh yang keempat maksudnya Yang keempat kita harus benar-benar internet sehat Gimana sih cara internet sehat? Ya kita harus tahu waktu Dimana kita harus bermain internet dan lain sebagainya Kemudian kita juga harus paham Bagaimana bentuk-bentuk berita yang malah menjuruskan kita Pemikiran yang salah Atau berita-berita yang salah yang di up lagi Oke Atau mungkin berita-berita yang memang dibuat untuk sebuah perpecahan Kan banyak seperti itu sekarang Jadi kita harus benar-benar memilih hal-hal seperti itu Supaya kita benar-benar internet sehat Kemudian kita juga Tetap menjadi seseorang yang damai Di Indonesia maupun di dunia Jadi kedamaian dari kita sendiri sih Kalau kita melakukan diri Artinya kalau saya melihat Apa yang disampaikan oleh Mas Sylvie dan Mas Andika tadi Bahwa kemampuan literasi informasi dalam media sosial itu Dalam media online itu Pada diri seseorang itu penting Benar sekali Untuk melihat apakah informasi ini benar Informasi ini mengandung paham radikal dan menjurus kepada teroris Atau tidak itu penting sekali ya Benar sekali Baik Terima kasih kita sudah di penghujung acara Mas Andika dan Mbak Sylvie teman-teman dari Duta Damai Dari teman-teman netizen dari Humas Polres Malang Kota ya Saya senang sekali sudah hadir disini dan sharing Terkait dengan generasi milenial silaga terorisme ini Seperti apa nanti generasi kita ke depan Supaya tidak terimbas terhadap paham-paham yang salah gitu ya Sahabat UBTV menarik sekali perbincangan kita Tapi sekitar sudah ada di penghujung acara Saya Dinia Saridewi mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri Sampai jumpa di tabung kita episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama UBTV aktif dan kreatif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!